selamat menikmati YouTube aku di mie instan, di tangan saya sekarang ada sebuah VGA, VGA ini adalah palit GTX 1050 Ti 4GB case ini adalah salah satu VGA yang saya punya koleksi VGA saya ini baru saja selesai saya ambil dan tukang servis karena sebelumnya VGA ini mengalami kerusakan dia no display, tapi sekarang setelah di servis, Alhamdulillah VGA nya sudah bisa on display sudah bisa nyala, dan sekarang waktunya saya mau tes gaming menggunakan GTX 1050 Ti ini dengan prosesornya disini kita dalam prosesor yang saya sudah pasang yaitu prosesor Core i7-4790 dan kita kombinasikan keduanya untuk testi gaming oh ya guys, untuk spesifikasi detail tentang VGA ini, nanti sebentar kita cek kita pasang dulu ke komponen PC nya, dan untuk nge-review nya disini GTX 1050 Ti ini dia cuma single fan atau fan saja terus punya port DVI HDMI dia tanpa pin power guys ya, jadi mungkin ini agak irit daya, ya sementar kita cek ya, saya pasang disini dan untuk komponen-komponen yang lain itu saya semua taruh di deskripsi silahkan kalian cek saja di deskripsi guys oke, sepertinya sudah seperti itu saja dan kita langsung nyalakan saja PC nya oke, PC nya saya sudah nyalakan disini guys ya prosesor Core i7-4790 dan GTX 1050 Ti 4GB nya dan untuk komponen lainnya disini untuk motherboard saya pakai motherboard VARO chipset H81M Pro S1 kemudian RAM nya 2K Pink 8x2 totalnya 16GB nih saya pakai Hynix untuk RAM nya oke, kemudian untuk SSD aku pakai PNY dan ini 240GB dan harinya 1TB PSU saya pakai Aircall 500W dan fan processor ya ini dari Ecolumon merknya tapi ya silahkan kalian cek saja di deskripsi untuk lebih lengkap komponen yang saya pakai untuk tes di gaming kali ini guys dan sekarang saya ingin cek lebih detail di VGA nya saja guys ya kalau prosesor mungkin saya sudah sering bahas di S7-4790 sekarang kita ke VGA nya saja GTX 1050 Ti GPU 9 GP 107 memori tipe nya DDR5 VRAM nya 4GB beskidnya di 128 kemudian disini saya buka di pallet di test power up ya guys ya pallet GTX 1050 Ti StormX ini yang saya punya kemudian cek TDP TDP nya cukup rendah di 75W cash 75W dan untuk harganya saya cek disini di Tokopedia iya guys ya di bulan Juni 2024 harganya masih untuk yang seken rata-rata di 1,4 juta 1,3 ada 1,1 1,5 paling mahal kemudian ada 1,3 dan untuk yang barunya di harga 2 jutaan 2 juta yang baru super seken di 1,3 an gitu itu merek selain palet yang saya punya mungkin itu kalian bisa dapat juga harga di 1,3 kemudian ada juga yang merek baru ini Midas Force di harga 1,9 nah itu saja untuk detail spesifikasi VGA nya sekarang kita langsung saja testi gaming untuk komponen kita kali ini dan testi gaming seperti biasa saya tidak screen recording pakai aplikasi saya screen seperti ini saja oke let's to play the game oke untuk testi gaming kali ini saya tidak akan memaksa memainkan game berat memang ada beberapa game berat saya akan tes sebentar tapi saya tidak setup high atau very high mungkin atau memaksakan bekerja keras di VGA nya tapi saya akan coba untuk bermain secara normal atau medium gitu guys agar tidak terlalu memaksa kemampuan dari pc nya oke sepertinya itu saja oke seperti biasa game pertama yang saya akan test adalah GTA 5 guys disini kalian bisa lihat penggunaan jp nya di 70% kemudian shipping nya di 50% fps di 90% suhu VGA setelah di service lumayan cuma di 40% karena saya rekomendakan dia punya pasta processor yang terbaik pasta VGA pasta processor VGA maksud saya kemudian kita cek grafiknya disini resolusi 1920x1080 kemudian kualitasnya disini high kualitas high di 1920x1080 efficiency off MSAA off FX AA off pula disini ya gitulah kita langsung ke in game lumayan dapat 60 fps guys masih aman menurut saya untuk main GTA 5 guys bisa biji sangat aman ya di atas 60 fps ini guys lancar jaya 1920x1080 untuk GTA 5 kualitas high oke game saya coba main cyberpunk 277 kinerja GPU full dan CPU cuma di 26% terus fps cuma dapat di 12% jadi ini yang kerja berat adalah GPU nya sementara prosesornya santuy santuy saja kemudian untuk grafik disini saya sudah kasih low guys sudah di kasih low resolusi cuma disini resolusinya di 1920x1080 alhasil fps nya tumbang di 12 fps sangat berat buat VGA untuk memainkan game ini tapi kita coba untuk turunkan resolusi di 720 mungkin ada efek guys 720 oke oke ini sudah 720p dan kita lihat fps nya di 20an guys kualitas low fps nya di 20 seadu turun guys ya di belasan fps ini untuk cyberpunk 277 fps kadang fps nya naik mungkin di lokasi lokasi tertentu yang seperti ini fps nya naik sampai 30 sampai 40 an tapi kalau sudah keluar ya disini itu pasti nge-drop guys nge-drop disini saya main forza horizon 5 forza horizon 5 GPU sudah 99% CPU di 45 dan fps cuma di 40 sampai 50 an ini setting nya apa nih resolusi 1920x1080 ya kemudian grafik di kualitas medium ya buat grafik kualitas medium yap kita jalan saja kita lihat tapi fps nya stabil lagi di 50 an sampai 60 malah disini kita lihat kinerja CPU nya tidak maksimal yang bekerja paling berat disini adalah GPU nya sampai 90 persen an guys ya sebar gamenya lancar bahkan sampai di 70 fps 74 fps an 2 klik kualitas medium grafik yang tetap keren guys ya untuk kurza horizon 5 lanjut disini saya coba main game Elden Ring guys Elden Ring disini pengguna GPU tinggi 70 an CPU 30 fps dapet 50 an guys ini masih di dalam ruangan kita cekkan grafiknya disini resolusi 90 1080 ini serba low guys ya kasih low coba kita keluar oke dia mantap di 40 fps diluar nih guys ya 40 fps oke 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 lancar untuk get to the end ring saya mau lawan naga yang sana wah enak oke selamat menikmati selamat menikmati oke game berikutnya disini saya mau main game battle Violet 5 guys battle Violet 5 disini 1920x1080 ntar revolve solusi kemudian kualitas saya kasih medium semua guys kualitas medium di 1920x1080 dan semua efeknya saya off-time guys hasilnya GPU 99% ya dan CPU di 70an fps di 40 dulu ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati battle saja lawan si pi selamat menikmati fight selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati fps nya cukup nyaman untuk genshin impact saya rasa genshin impact tidak ada masalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gpu di 60% sampai 70% gpu di 30 fps nya di 40an guys ya untuk settingan disini resolusi saya kasih 720 ya kemudian grafik disini saya kasih low coba coba kita kasih medium saja oke medium cukup display di 9080 kita coba pakai oke dapatnya di 25 fps ini untuk game berikutnya gpu di 9080 yang ini menurut di yang ini 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 nya Oke game berikut disini saya coba main game jujatsuka Edson disini option kita cek option eh sorry kita ke option dulu disini saya grafik setting 9002k80 efficiency of kualitas grafik ada high ada medium ya begitulah saya coba untuk free battle saja guys ya kita main free battle ready saja lah kita cuma ngetes ini memang gini game playnya guys ya agak slow-slow gini coba saya option dulu grafik setting frame limit sudah 16 Coba kita kasih medium saja TSR none medium yang kita kasih medium aja lah kita kelas ah wow ini di 60fps ternyata bisa sampai 60fps kalau kita kasih mediumnya setahnya ini saya saja yang telah tahu main gamenya ya ya waduh pusing saya Oke gamenya cukup lancar disini untuk jujutsu kesen dikasih setelan medium 920k80 oke game berikutnya disini saya coba main game munduring wave test PM2 60fps , disini jojipu di 90R di 90% cPU di 40fps dapat di 50ves sampai 60an lah Hai sih lumayan hai 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 untuk settingan di sini settingan saya kasih 90-80 code frame rate di log D60 dan kualitas di medium guys ya medium dan efek-efeknya saya siapkan semua so kita ke ini kembali ke in-game cukup lancar di 50-an fps hai hai selamat menikmati oke itu tadi hasil uji testi gamingnya dan alhasil VGA nya kurang mampu mengangkat game berat guys ya walaupun kita sudah padukan dengan prosesor yang cukup powerful disini dan VGA nya tidak mampu mengimbangi jadi tadi untuk game-game ringan mungkin masih bisa seperti GTA 5 tapi kalau sudah main game berat parah di VGA nya jadi kurang mampu mengangkat game berat guys yang seperti tadi cyberpunk terus ghost of tushima itu dia kurang mampu guys tapi kalau profesornya sudah oke tinggal VGA nya aja guys yang kurang mampu untuk game berat api kalau untuk game-game ringan game kompetitif seperti game simpak dan Moondering Wave itu masih oke guys masih lancar main game itu oke nanti saya akan uji lagi VGA ini GTX 1050 Ti ini di konten saya berikutnya kita akan testi gaming yang hasil uji cobanya tadi lumayan guys ya VGA nya habis diperbaiki dan hasilnya cukup bagus tidak ada masalah dengan VGA nya dan tadi itu mohon maaf saya tidak pakai wattmeter karena wattmeternya lagi rusak guys ya nanti saya perbaikin dulu kemudian kita ke testi gaming oke selanjutnya jangan lupa like komen dan tetap main game PC